Ya Tuhan ku, Tuhan udah dibilangin. Ya, itulah yang terjadi pada gue yang kelelahan akibat terlalu excited mau motoran ke Garut bareng temen lama. Di pagi hari gue dan Immanuel janjian untuk motoran ke Garut via Naringgul dan akan menginap satu malam di Garut. Perjalanan ini terasa spesial banget karena dari rute dan itinerarinya diatur oleh Im-Im sedemikian rupa sesuai keinginannya dia. Bentar-bentar, gue kenalin dulu kali ya. Immanuel atau yang gue panggil Im-Im ini tuh siapanya gue sebenernya. Jadi Im-Im ini adalah salah satu temen lama gue dari semenjak SD hingga kami berpisah di kelulusan SMA. Nah, Doi ini cukup berpengaruh banyak pada kehidupan gue khususnya di hobi motoran. Karena Doi ini yang mengenalkan gue dunia motor sewaktu kita SMA. Nah, udah tau ya Im-Im itu siapa? Kalau kalian inget, Doi juga pernah motoran bareng sama gue dan Boncengar ke Ciletu waktu itu PP ya. Setelah semua persiapan beres, kita langsung gaskan berangkat. Baru aja berangkat beberapa menit, gue agak kaget nih kenapa tiba-tiba Im-Im menghilang dari belakang gue. Apakah ada sesuatu yang terjadi nih? Nah, ternyata setelah gue berhasil menghubungi Doi, Doi info kalau tali pengikat barang di jok belakangnya terlepas hingga membuat jas hujan dan beberapa barang lainnya berhamburan di jalanan. Untungnya sih jalanan karena masih subuh jadi masih kosong. Jadinya nggak membahayakan orang lain dan barang tersebut juga nggak mengalami kerusakan sama sekali. Oke, drama tali copot udah beres nih. Nah, gue lanjutin lagi ya ceritanya. Nah, perjalanan ke Garut ini sebenarnya keinginan Im-Im sudah dari lama. Waktu itu Doi cerita bahwa ada satu tempat yang ingin dia datengin, yaitu Garut. Gue sebenarnya lupa alasan pengen banget ke Garutnya kenapa. Tapi yaudah, kami akhirnya coba cocokin jadwal sehingga didapatlah hari ini yang menjadi hari yang kita tunggu-tunggu. Karena gue pengen Im-Im bener-bener enjoy dengan motoran ke Garut, Makanya semua jadwal, rute, lokasi tujuan, dan kegiatan apaan aja yang bakal kita lakukan, gue kasih ke dia. Supaya Im-Im bisa ngatur sesuka dan senyamannya dia. Ada sih beberapa gue kasih masukan ke Doi. Salah satunya rute Naringgul yang kita tahu gimana bagusnya perjalanan lewat sini. Akhirnya setelah pemikiran panjang oleh Im-Im, didapatlah semua rute dan itineriannya yang fix. Semoga aja sih ini bisa dilalui dengan seru. Dan pastinya balik lagi ke Jakarta dengan selamat. Kita udah sampai Purwakarta nih. Gimana rasanya ini? Biasanya pakai sarung ya? Gak pakai apa-apa ya. Biasanya masker. Masker kayak gini dong ya. Cuman kayaknya Im-Im ini semuanya baru beli barang kayaknya ya. Ada beberapa barang yang baru dibeli. Ada tas, sepatu, helm. Gila loh. Im-Im ini jadi lagi BM ke Garut teman-teman. Sampai bela-belain, kabur. Gak. Kabur. Sekarang di Purwakarta. Nah ini kita masih mau lanjut lagi ke Purwakarta. Mungkin perjalanan, eh Purwakarta ke Garut. Mungkin perjalanan berapa lanjut lagi? Masih sekitar 7 jam. 7 jam-an lah ya. Kita soalnya mau lewat Naringgul. Waktu itu kan Naringgul bukan pakai mok-mok nih. Nah ini sekarang berdua. Nanti biar asik gitu pas moto di sana. Habis itu kita ke Santolo ya. Santolo. Moga-moga ketemu pampantayan yang cepat ya. Pampantayan yang cepat. Moga ke Burwakarta. Buat berendam-berendam. Bos Im-Im mau berendam katanya. Habis itu baru kita ke Garut. Oke. Kita makan dulu. Ini dari mamanya Im. Terima kasih Tante. Ada tiga dikasih. Terima kasih. Walaupun perjalanan ini berangkat dari subuh-subuh. Tapi ternyata kita beberapa kali terkena macet. Akibat orang berangkat kerja di sekitar Purwakarta. Bahkan. Ada beberapa momen. Oknum pemotor yang menghabiskan jalan dari lawan arah. Ini kacau banget ya. Karena cukup membahayakan sekali. Apalagi ketika di tikungan. Jangan dicontoh ya. Sesekali gue juga memantau Im-Im di belakang. Untuk memastikan Doi tetap menempel dengan si Mok-Mok. Sejauh ini sih Im-Im masih aman-aman aja. Walau beberapa kali sempat ketinggalan. Karena ada beberapa kendaraan yang cukup lambat dan menghalangi. Nah mendekati pinggiran Bandung. Gak heran kita langsung disambut dengan hiruk pikuk orang kerja. Maklum aja. Ini rute harus melewati daerah pabrik sekitar jam setengah 8 pagi. Yang dimana ini lagi rame-ramenya orang masuk pabrik. Yaudah mau gak mau harus sabar-sabar kita di tengah keramaian. Habis gelap terbitlah terang. Mungkin ini jadi pepatah yang paling cocok menggambarkan perjalanan motoran pagi ini. Yang dimana tadi kita harus dibuat sabar dengan kondisi macet. Nah setelah lepas macet. Kita disuguhkan pemandangan yang indah dari atas jembatan babakan Sapan atau BBS. Yang melewati sungai Citarum daerah kabupaten Bandung Barat. Ini kalau sore-sore bakal banyak yang nongkrong gak ya? Harusnya enggak sih. Soalnya lebarnya cuma buat dua kendaraan besar aja ini. Perjalanan ke arah Ciwide terus berlanjut. Dan sekarang kita mulai menanjak nih. Dan hawa sejuk mulai terasa. Sesekali kami juga melihat ada beberapa rombongan motor yang mengarah ke Rancam Bali. Seperti yang mereka mau sanmori atau memang lagi turing ke arah bawah atau ke arah selatan. Nah disini timbulah masalah baru. Atau kayaknya ini masalah yang kedua deh. Yaitu mulai merasakan ngantuk yang cukup parah. Ini tentu bukan cuma akibat hawa dinginnya Ciwide ya. Tapi juga akibat di malam sebelumnya kami mengalami susah tidur karena saking excitednya. Memang agak norak sih. Nah tentu mengenahan ngantuk ini gak mudah sama sekali. Gua sampai-sampai mengalami migren. Dan Im Im mengalami sakit kepala. Sempat kami berhenti di salah satu SPBU. Tapi sepertinya ini gak menolong banyak. Gua juga sempat ngomong sih sama si Im Im. Untuk tidak sungkan info-info kalau doi gak kuat. Biar kita nanti berhenti lagi buat istirahat. Entah kenapa nih ya. Kadang-kadang kalau lagi rombongan kayak gini. Ada aja yang suka gengsi atau malu-malu. Buat info kalau gak kuat. Padahal banyak sekali tau kalau sampai terjadi sesuatu sama kita. Rancabali. Duh indah banget ya vibes kayak gini. Total sih udah 3 kali nih gua kesini dalam 1 tahun terakhir. Tapi tetep aja gak ngebosenin. Gua yakin sih Im Im juga sama excitednya sama gua. Mungkin lebih excited kali ya. Karena ini jadi pertama kali doi bisa motoran di Rancabali. Muzik. 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 Bali untuk mengisi sedikit perut yang agak kosong dan biar gak masuk angin tentunya. Kabutnya tebal ya, baru udah siap. Iya gila loh. Namanya warung kabut Im. Warung kabut. Jadi tebal banget kabutnya ya tapi baru jam berapa nih sekarang? Jam 10-an. Jam 10-an? Jam 10? Jam 10-an udah kabut kayak gini ya. Iya. Untungnya juga ini kita duduk di luar kagak panas nih. Kayaknya mendungim. Ya semoga gak udah. Ya kita makan dulu kali ya. Iya dulu lah. Tapi tadi tempe gue ya. Tempe gue. Tempe matawah sama sendok. Gue juga tempe matawah. Nunggu dulu, nikmatin dulu lah. Meninggalkan warung kabut dengan ditemani kabut yang sangat tebal. Gue disini menurunkan kecepatan supaya bisa lebih awas dengan keadaan sekitar. Terutama kendaraan dari arah berlawanan. Perjalanan ini pun terus berlanjut menuju Naringgul. Dengan ditemani awan gelap dan sesekali hujan gerimis turun. Namun sebelum kita sampai di Naringgul, ternyata Im meminta kita berhenti lagi sebentar di pinggir jalan. Karena doi mengalami sakit kepala yang luar biasa. Ditambah agak sedikit mual akibat meliuk-liuknya jalanan menuju Naringgul ini. Ya juga sih, ini jalanan memang meliuk-liuk banget. Nggak ngebosenin buat cornering. Tapi siap-siap aja mabuk darat. Akhirnya setelah kami berjuang dengan sakit kepala dan mual, kami sampai juga di spot terviralnya Naringgul. Setelah tadi melewati jalanan yang dingin, sekarang jalanan mulai terasa hangat. Nah disini yang bermasalah bukan imim aja. Tapi gue juga, karena migren gue semakin menjadi-jadi. Beberapa kali gue harus menahan mual akibat rasa nyut-nyutan di kepala sebelah kiri. Serusan, ini kayak banyak banget tau cobaannya. Gue sih coba mengurangi rasa sakit migren ini dengan bercanda sama boncenger. Dan sesekali gue berusaha menarik napas panjang seakan berniat merelekskan badan. Memang hal ini nggak banyak mengurangi ya, tapi setidaknya ada sedikit lah. Untungnya juga sedikit terhibur dengan garis pantai yang sudah terlihat dari jalanan. Yang menandakan, perjalanan ini sedikit lagi akan sampai. Pantai Santolo Halo nih teman-teman, di dalam kawasan ini terdapat warung-warung dengan saun di depannya. Lalu juga ada restoran seafood hingga penginapan. Jadi tinggal pilih aja yang kalian mau yang mana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai juga kita Santolo. Iya nih. Pertama nya Cafe banget ya, udah berapa acem itu. Sakit peng arah gak? Cemayang. Pengen paling sakit pengeng. Pengen retak Grund. Udah pakai ini tadi ya. Pakai hot and cream. Iya udah pakai sekali. Ternyata Santolo kayak begini, bagusnya sunset. judul panjang. tapi pantai pas nggak ada barat soalnya pas nggak ada barat ya kalau matahari ini wah bener deh jadi kita kurang tepat nih kelihatannya sih begitu ya maybe next time lah cari timing yang tepat iya 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 ya si santolo ini paling terkenal lah disini lah ya iya apalagi ya disini ya kayaknya ada tadi yang disana-sana ya sebenarnya ada puncak buha namanya uuuuh becah buha tapi ini kayaknya pantainya nggak gini ya nggak karang tebing jadi model-model siletulah gitu dilihat dari atas tapi bagusan siletul sih melihat-lihat foto di review orang tapi ini kayaknya buat main-main surfing kali ya ya ombaknya ombak shooting tapi yang sana ya ini ini kita juga di ini nih di apa namanya di saung gitu ya iya lumayan lah bisa ngedup cuaca terik bener disini ada cuma dua-dua pilihan sih kita kurangga saung sama tadi tuh restoran iya iya cuma restoran lebih mungkin lebih proper aja kali ya iya kalau mau makan lebih akan kesana kayaknya kalau makan langsung kesana iya beginilah ya aduh tunggu gua sakit banget ya ngantuk nggak lo? ngantuk kurang tidur semalam pasti lo gara-gara ini ya excited hahaha nggak tahu kenapa selalu gitu ya kayak kalau mau jalan terakhir terakhir kami juga sepertinya itu sama ya walaupun walaupun setiap kali perjalanan ini padahal udah sering jalan nih udah sering tetep juga gitu itu tidur jam berapa? jam kayaknya baru bisa lumayan pulas tuh setengah 12 sama lah gua jam segituan juga alarm bangun setengah 3 itu jam 3 kayaknya kebablasan sedikit hahaha ya 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 dan inilah puncak dari drama hari ini aduh error kepala jadi jatuh nih aduh berat puas bersantai di santolo kami terus berlanjut menuju garut tapi akan berhenti dulu di papandayan nature park sejauh ini kondisi kami agak sedikit membaik im-im sakit kepalanya agak berkurang karena dia tadi sempat tidur sebentar di santolo lagi asing ngegas karena buru-buru juga sih eh tiba-tiba kita dikepung oleh kabut yang semakin lama semakin tebal malahan terparahnya sampai jarak pandang cuma sekitar 5 meteran ke depan lampu kabut kuning pun langsung kita nyalakan untuk melihat kondisi jalanan dan juga beberapa kali gua membunyikan klakson untuk memberitahu kendaraan dari arah perlawanan gila banget sih ini tebel banget kabutnya baru kali ini gua dapet kabut setebel ini di perjalanan seru juga ya walau hati juga deg-degan keinginan kepapandaya nature park bertepuk sebelah tangan sepertinya BM lu gagal im iya jadi kita gagal temen-temen ke papan daya nature park informasi aja dia itu setiap hari kerja itu buka sampai jam 5 terus biayanya tadi berapa ya tadi ya kerja 20 20 per orang terus 17.000 motornya terus kalau weekend itu 30.000 per orang 20.000 motornya jadi kalian jangan masuk eh jangan dateng terlalu sore ya di atas jam 5 mungkin kalau weekend dia lebih lowong lagi kali jadi kita kemana ini hari ini ya untuk Garut lah kita otw Garut aja lah ya soalnya pegel banget tuh nih udah gelap juga nih udah gelap? oke im im sudah bersabda untuk kita ke Garut jadi kita let's go ke Garut karena gagal akhirnya kami lanjut terus menuju penginapan di Garut kita baru sampai di Joblo Kotet Syariah Garut kita cek kamarnya let's go jadi ininya temanya bunga-bunga desainnya dari kayu-kayuan kayu-kayu-kayu semua tuh atas sampai atas tuh kayu juga lihat tuh di atasnya jadi temanya dia ini kayak ya Joglo rumah Joglo rumah orang Jawa gitu itu dia eh semuanya itu depannya tadi kayak tempat pertemuan gitu ada aula juga gede lah nah kamarnya tuh ternyata bagus banget ini yang apa ya double bed namanya double bed dapet dua dua bantal terus dapet ini handuk AC temboknya kayak gini nih batu-batu bagus banget ini temboknya semuanya rata-rata kayu semuanya ada TV tapi TV-nya kayak biasa aja ininya channelnya lalu lalu ini apa ya wuh lampu kamar mandi nih ini kayaknya harusnya lampu ini gak nyala ada lemarinya buat kalian naro-naro barang ini gak ada lagi kamar mandinya bentar ya lah lampu-ampu kamar mandinya bersih ada shower air panas air dingin ada washtuffel disitu ada ini apa namanya mirror ada exhaust juga toilet duduk jadi udah oke lah harganya gua beli di ticket.com tuh tiga ratus ribuan something nih gitu Jadi, murah banget untuk ukuran sebagus ini. Mudah-mudahan AC nya dingin sih nanti malam. Karena Garo itu ternyata nggak yang dingin-dingin banget. Jadi, ya sejuk lah. Nah, dia masih ngasih AC. AC nya sih kayaknya dingin, jadi 27 lagi gue pakai. Nah, kalau si Im Im, dia dapetnya bedanya cuma twin bed. Dia dapet twin bed. Oh iya, ada satu lagi yang menarik. Tuh, jarang-jarang tuh hotel ngasih colokan sebanyak itu. Biasanya cuma supri. Gitu, teman-teman. Gimana menurut kalian? Bagus pilihannya? Bagus lah. Oh iya, ada kolam renang. Ada kolam renang juga. Kedalamnya sampai 2 meter. Lu mau nyelem tuh. Sedalam lautan tuh bisa di situ. Kolam renangnya sih kolam renang biasa ya. Air biasa. Eh, lupa kan. Hampir lupa lagi. Parkiran di depan gede banget buat motor maupun mobil. Jadi, kalian motor rame-rame pun bisa naruh motor di depan aman. Dekat tempat saat maem gitu. Tempatnya luas banget sih. Kayaknya lebih cocok buat keluarga sih. Jadi, ada banyak tempat buat anak-anak main. Karena ada kolam juga. Ada kolam ikan juga. Gitu-gitu lah. Ada banyak tanaman-tanaman di luar. Gitu. Yaudah. Kita beres-beres dulu ya. Ini udah... Apa namanya? Udah lengket banget ya. Mandi. Mudu. Capek. Ya. Dadah. Ini harusnya Doro. Iya. Salah. Aduh. Gila. Akhirnya sampai di... Iya nih. Garut. Kesampean juga. Kesampean juga. Ini Garut. Nah, ini... Kan ini jalan-jalan lu. Kan lu sampai rela-rela cuti. Iya. Pertanyaan di kepala gue, kenapa lu harus ke Garut? Kenapa mesti ke Garut? Hmm. Sebenarnya ini udah kayak cita-cita dulu. Cita-cita dulu? Iya. Udah pengen ke Garut tuh rencana dari waktu tahun 2015. 2015? Ya. Waktu itu... Sama grup... Yamaha. Pabrik. Oh. Touring tetep. Iya. Jadi... Waktu itu kan dari ujung Genteng. Hmm. Udah berencana tuh. Apa nih next-nya nih? Oke. Gak pikiran next-nya... Antara ujung Kulon atau Garut. Akhirnya terpilih lah Garut. Cuma emang... Gak kesampean. Karena ya banyak lain dan suatu halah. Sibuk. Sibukan masing-masingnya. Gue juga akan pindah kerja. Yaudah. Rada-rada lost contact lah. Iya. Lost contact jadinya. Susah sih. Ya rata-rata ini. Orang-orang sana juga udah pada married. Udah sibuk. Kalau udah keluarga mah susah. Jalan-jalan yang motor. Iya. Jadi 9 tahun lo nunggu ya. Sampai akhirnya ke Garut ya. Tapi ini pertama kali? Pertama kali. Ini pertama kali? Iya. Pertama kali. Walaupun harus muter ya. Kena ringgul dulu. Gak masalah sih. Yang penting kan nyam. Ya penting nyam. Sampai tujuan. Sampai tercapai. Iya. Oh iya. Soalnya lo kan sampai bikin tuh itinerarinya. Dari jam segini sampai jam berapa. Sampai sini. Berhenti di sini. Terus harus ke sini. Iya. Nah. Seberarti semua kan lo yang bikin tuh. Nah. Kira-kira apa yang menurut lo. Masih belum tereksplore di Garut? Di Garut? Belum tereksplore. Kotanya sendiri kita belum explore. Ini kotanya bukan sih? Ini kota. Wah. Tapi ya udah lumayan lah. Tadi kan. Lewat pasar. Ya meskipun malam. Tapi justru gak nyamka juga sih. Ternyata rame juga ini kota Garut. Rame-rame. Banyak makanan lagi. Menarik. Cuman kita harus nyari makanannya. Kayaknya harusnya terkenal ya. Iya. Cuma apa ya? Katanya sih kalau gak nasi. Apa tuh? Nasi Sundaan sama. Atau gak baso katanya. Ya kayak baso yang lumayan. Iya. Cuman nanti kita coba cari besok kali ya. Tapi pagi-pagi mah enak nyari bumbur ya. Iya mas harapan. Kayaknya makan mie terlalu berat ya. Ini juga kata lu pertama kali jalan jauh. Sejauh ini. 400. 400. Gimana rasanya? Fuh. Hehehe. 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 Capek jelas. Capek jelas. Capek jelas. Pegel jelas. Jelas. Dimana aja yang pegel? Dimana? Tangan. Tangan. Leher. Leher. Hehehe. Pinggang. Pinggang. Pinggul. Hehehe. Hehehe. Apalagi gara-gara helm ya. Gara-gara helm baru ya. Ya helm baru. Mungkin masih penyesuaian lah. Mungkin seminggu dua minggu pakai. Longgar lah. Longgar lah. Tapi gimana rasanya 400 km ini. Ini Jakarta Semarang ini kita? Ya lebih ya. Ini 400 km ya. Ibu kayaknya lu pernah ke Jakarta Semarang naik motor? Nobi. Oh naik motor. Pernah. Ini gimana rasanya ini Jakarta Semarang. 400 km nih Jakarta Semarang ini? Bisa tercapai. Bisa tercapai. Meskipun pegel bisa tercapai. Berarti naik sih ke Bali dong. Bisa sih ya. Asal si Doro boncengan ya. Eh sendirian ya. Kalau boncengan pegel ya. Ini orang kagak ikut lagi. Iya ini kurang satu. Pertanyaan terakhir Im. Lu itu kan orang yang mengenalkan gua dengan dunia motor Im. Emang gitu ya? Iya. Gua kagai. Iya. Lu yang mengenalkan dunia motor. Nah kenapa lu dulu jatuh cinta sama motor? Motor ya. Cinta sama motor. Gue inget banget lu. Awal maunya demennya emang mesin-mesin lah. Dari kecil demennya terakhir. Apa? Oh terakhir. Kendaraan-kendaraan besar. Mulai demen motor itu. SMA. SMA. Waktu itu kan lu mulai naik motor. Baru belajar yang abis itu. Naik repo. Rungkat. Yang mana? Abis itu rungkat. Gara-gara ini nih yang ini. Jatuh. Waktu itu naik aku ya? Naik. Repo ya? Eh bukan. Naik. Sebelum repo. Legenda. Legenda. Oh iya iya iya. Motor abang lu ya? Buka-buka. Kantor-kantor. Oh. Berarti lu emang udah suka mesin. Akhirnya lu suka motor. Sampai sekarang motor. Cuma karena lu punya keterbatasan waktu. Karena kerja juga. Iya. Akhirnya lu touring tuh bener-bener waktunya. Yang sih. Ini lah. Harus. Liburnya kan susah. Liburnya susah. Mending udah kesampaian nih Garut nih. Next lu mau kemana Im? Biar gue turutin lagi. Sumba-sumba. Apa ya? Flores. Sebulan tapi lu. Oke lu resign langsung. Gak bisa nih. Yang dalam jarak. Mungkin pengandaran dulu. Oh pengandaran. Kan gak jauh nih dari sini. Oh iya bisa tuh sehari. Sehari bisa. Bangung pengandaran. Pasti bisa. Nginep. Paling enak sih tiga hari dua malam tuh Im. Yang. Jadi. Pangandaran spotnya banyak. Banyak. Jadi. Bandung dulu. Eh sorry. Hari pertama nyampe Pangandaran. Udah tuh. Udah capek tuh. Karena tuh seharian. Habis itu. Kita besoknya seharian malam. Pangandaran tuh satu area. Baru besoknya pulang. Berarti. Dua malam lu lah. Iya. Tiga hari dua malam. Itu enak tuh ya. Bisa ini. Amri nya. Sabtu minggu. Kalau ada C3. Kalau Sabtu minggu kenapa? Rame. Rame. Rame banget. Itu kan orang Bandung kayaknya banyaknya. Situ ya. Sanmori kayak gitu-gitu. Hmm. Ya paling Kamis Jumat. Kamis Jumat. Kamis Jumat. Sabtu aman. Masih spare. Itu enak. Ya. Boleh. Bisa lah. Yang penting. Kita naik motornya selamat ya. Dan dapet kabut. Motor apapun. Motor apapun bisa lah. Motor apapun bisa lah. Orang motor. Mok-mok aja. Gedebuk. Jatuh. Giming-giming. Giming-giming. Giming-giming gak jelas lah. Giming-giming gak jelas lah. Kenapa kalau ada gue jatuh mulu ya. Iya dua kali loh. Kenapa ya. Giming-gim. Giming-gim. Banyak banget dramanya hari ini. Iya. Cincek nyala. Terus apalagi motor jatuh. Tali hilang. Tali hilang. Ampin gas hujan. Terus ini bengkak. Terus tangan sakit. Ini pingin. Apa namanya. Pangkal paha sakit. Banyak banget dramanya hari ini. Yang penting besok. Mudah-mudahan kita aman setelah ya. Ini kita mau cari-cari makan dulu. Iya. Kayaknya. Belum mantep ya tadi. Iya. Jadi kita mau cari-cari makan dulu. Jadi mau makan apa kita? Air kolamnya itu. Iya. Langsung. Yoweslah. Ayo kita ini dulu. Cari makan. Jam 10 kita mau berangkat. Bersama Im Im lagi. Hasil. Karena kan ini liburannya Im Im. Gue cuma ngikut doang. Im Im kita habis ini mau kemana Im? Kita ke arah Kamojang. Ke arah Kamojang. Terus jalan balik. Jalan balik. Jalan balik. Lewat rute tercepat aja ya. Iya. Cari makan yang sedapetnya di jalan aja. Yang penting ke Kamojangnya dulu ya. Iya. Karena kenapa Im harus ke Kamojang Im? Ya itu rute tercepat sih. Itu rute tercepat teman-teman. Dan itu. Gak ada pun juga kan. Kalau gak salah di sana ada geotermal ya. Iya. Di sana ada geotermal. Ada pengeboran geotermal. Yang pasti kalau geotermal tuh kayak dieng juga gitu. Banyak nanti kayak uap-uap. Dan dingin. Itu enak ya. Ini kita udah juga siap-siap. Mau berangkat. Oh enggak. Jam 10 deh setengah 10. Ini mau beli ole-ole dulu di Garut. Mau beli ole-ole apa? Ya mungkin dodol lah yang paling khas ya. Dodol ya. Kita liat. Nanti liat lagi. Iya gitu. Ya kita liat ya dodol dari Garut langsung nih. Karena belum pernah sih gue ngerasain dodol Garut langsung gitu. Kita semua belum pernah ngerasain. Oke. Mari kita beres-beres dan let's go. Di perjalanan pulang sebelum kami meninggalkan Garut. Rasanya enggak seru kalau enggak beli sedikit ole-ole ya. Ini kita beli beberapa dodol Garut berbagai rasa. Dan juga cemilan lainnya. Syukurnya tadi malam kami semua tertidur sangat pulas akibat kelelahan. Oh iya ada fakta menarik juga nih. Ternyata ini jadi perjalanan terpanjangnya im-im. Makanya doi juga tadi malam langsung tuh ketiduran. Jangankan im-im sih. Gue aja ngerasa perjalanan kemarin dalam labangan tuh. Ya karena kita memang jalannya muter banget hitungannya. Dari Jakarta ke Naringu dulu. Terus ke Santolo. Baru deh ke Garut. Tapi enggak masalah. Ini demi temen baik gue yang pengen banget ngerasain serunya motoran lagi. Rasa adem jalur Kamojang ini bener-bener mulai terasa. Apalagi ditambah kanan-kiri jalanan. Tersaji pepohonan hijau yang menambah sejuk mata. Jalanan ini termasuk sepisi. Hanya dilalui oleh para pekerja kebun, pekerja geotermal dan beberapa orang yang memotong jalan seperti gua. Kami pun akhirnya berhenti makan siang di Bandung nih. Kita lagi di Laksana 2. Laksana 2. Jadi dia ada dua tempat. Depan sana sama sini. Ini kita habis makan. Ini udah kalah pikirnya. Jadi kita tadi lupa bikin videonya. Tapi tadi gua makan ayam. Ini makan dendeng sama tempe ya. Dendeng tempe sama es jaru. Gua makan ayam, ikan asin, tempe 2. Mbak Bonsinger makan ikan sama lalapan. Lo sama ini nih sayur rasen. Ya tapi ini udah enggak ada bentuknya ya. Udah masih ke perut semua. Untung harga gua enggak tahu. Tapi mungkin pada umumnya harga makanan Sundana ya. Tapi kalau rasanya rekomen sih. Rasanya menurut gua gua cocok banget. Enak. Terus tempat parkirannya juga gede gitu. Tapi yang paling penting lagi. Ini adem temen temen. Karena kan di luar panas banget. Walaupun ini enggak pakai AC ya. Tapi ini kipasnya bekerja dengan baik. Kita mau pulang. Lewat mana ini sekarang? Lewat Cimahi. Lewat Cimahi? Lewat Cimahi? Ada Larang. Ada Larang. Wawakanta. Bekasih ya. Aku lewat pinggir, Kalimalang ya. Iya. Tadi kita mau lewat ruta biasa aja. Biar cepat pulang. Sama tadi udah beli dodol garun juga. Dan sudah enggak ada lagi tempat yang kita mau datangin lagi. Ini tinggal pulang sih. Enggak. Gas pole pulang. Biar kita sampai sebelum jam pulang kerja. Eh tapi udah enak pulang kerja. Kayaknya sih. Perjalanan pulang menuju Jakarta kami lanjutkan. Rute yang dilewatin pun sepenuhnya kami serahkan kepada G-Maps yang membawa kami melewati pada larang Purwakarta hingga masuk ke Pantura di sekitaran Cikampek. Nah dari sini kita cuma lurus terus hingga Bekasi dan berakhir di Jakarta. Pantura di Jawa Pantura 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 Terima kasih. Kok langsung kerja mah dong kok. Ya, inilah perjalanan kita Im. Kita udah jalan-jalan, menuhin BM lo. BM ya, lagi ngidam ini Im. Lagi ngidam ke Garut ya. Udah beli dodo. Udah banyak makan di sekitaran Garut. Udah main ke Pantai Santolo sama... Ya, meskipun tutup akhirnya. Tapi ya, minimal udah nyambangin lah. Tapi so far gimana Im rasanya? Oke. Oke. Dan seru. Gak ini kan, gak terlalu diporsi naik moter-nya. Gak ini kan, gak pusing naik moter sama gue. Pusing itu karena medan. Pusing karena medan. Karena kemarin Naringul pusing ya? Di Naringul pusing. Wah, itu jalan paling uler kayaknya itu. Ternyata ada jalan paling uler, teman-teman. Bukan teman kalian doang yang uler. Ya, udah lah. Kita udah pisah di sini. Barang udah semua lo ambil ya. Ada sendal. Siap. Semua dodo. Oke, aman. Motor aman. Semua aman ya. Jadi, thank you Im. Tanpa kurang suatu apapun. Asik. Gak ada kata-kata terakhir buat di video? Hmm, apa ya? Ya, mungkin buat yang suka touring, mau ke Garut apa. Oke. Ke apa? Lanjutkan saja lah. Lanjutkan saja. Jauh memang capek, banyak tantangan, tapi worth it. Kita ke Garut jauh gara-gara kita muter kemarin ya? Gak masalah. Gak masalah. Harus muter ya. Kalau langsung Garut, maka gak seru. Malah gak seru ya? Apalagi yang kemarin momen yang Naringgo sama yang tadi pas pulang dari Santolonya ya? Iya. Yang full berkabung. Oke, teman-teman. Terima kasih udah mengikuti perjalanan bersama Koko Immanuel. Asik. Teman saya dari kecil ya. Meracuni saya naik motor. Suka motor lebih tepatnya. Dan sampai sekarang kita masih keep contact. Tetap teman dekat. Ya, nanti mudah-mudahan ada waktu lagi kita bisa buat motoran bareng lagi ya. Oke. Sip. Thank you. Thank you. Gimana cara salaman kita ginianya? Ya, gini. Gimana lah. Terima kasih, Om. Oke, dadah. See you. See you. Walaupun perjalanan ini sudah selesai, tetapi memori motoran jauh bersama seorang sahabat kecil akan terus terekam di memori kami. Mungkin gue akan ke Garut atau melewati Naringgo lagi ke depannya. Tetapi cerita sakit kepala dan ngantuk beratnya kami akibat susah tidur di malam sebelumnya, lalu mabuk daratnya im-im akibat meliuk-liuk di Naringgul, dan jatuhnya gue di Pantai Santolo gak akan pernah terulang lagi. Maka dari itu selagi kita masih sehat dan masih kuat, jangan sia-siakan waktu. Jadi kapan nih kalian motoran? Masar ban mulu. Terima kasih.